Dalam hari raya, idul adha masyarakat di Kapopaten Bandung, Jawa Barat mulai antusias memesan hewan kurban yang akan dikorbankan pada pertengahan Juli mendatang. Hewan kurban yang diincar saat ini adalah sapi mulai dari berukuran besar hingga berukuran sedang. Meski masih pandemi COVID-19, antusias masyarakat dalam berkorban tidak menurun bahkan justru bertambah. Meski masih dalam kondisi pandemi COVID-19, minat masyarakat muslim di Kapopaten Bandung, Jawa Barat dalam berkorban tidak berkurang. Warga antusias memesan hewan kurban yang akan disembelih saat perayaan hari raya idul adha pertengahan Juli mendatang. Menurut Bangbang, penjual sapi kurban di Kapopaten Bandung, meski masih pandemi, antusias masyarakat dalam membeli hewan kurban tidak berkurang. Bahkan menurutnya, pelanggan menjadi bertambah. Kebanyakan masyarakat yang membeli hewan kurban ini adalah jemaah dari berbagai masjid. Biasanya mereka patungan sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Islam untuk satu ekor sapi, yakni tujuh orang. Tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, harga hewan kurban yang dijual bervariatif, mulai dari harga 17 juta hingga 37 juta rupiah, tergantung dari bobat besar kecilnya sapi. Saat ini, masyarakat, pekorban, meskipun pandemi seperti ini, tetap antusias. Tetap mau berkorban, situasi seperti ini, banyak masyarakat, banyak pelangganan lah, tetap. Tetap ya? Tetap, malahan bertambah-bertambah. Alhamdulillah. Menurut syariat Islam, membolehkan berkorban secara kolektif atau untuk beberapa orang, sehingga lebih banyak muslim dan muslimah berkesempatan memperoleh pahala ibadah ini. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Nusantara TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.